Kultum Ramadhan Ngabi Bias Ngaji Bahas Ilmu Bersama Bimbingan dan Islam Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah SWT Di antara bentuk keberkahan Al-Quranul Karim Allah pilih bulan suci Ramadhan sebagai bulan untuk berpuasa bagi kaum mu'minin Kenapa? Karena di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quranul Karim kitab yang berkah Sehingga bulannya pun menjadi bulan yang berkah Masya Allah Lalu untuk kita bisa mengoptimalkan di bulan Ramadhan ini untuk meraup keberkahan Dari Al-Quran sebanyak-banyaknya apa saja yang harus kita lakukan Yang pertama kita hendaklah memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim Jadi untuk meraup keberkahan dari Al-Quran Kita memperbanyak untuk tilawat Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran Dia akan mendapatkan satu kebaikan Dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya Masya Allah Tidak ada kitab yang ada di dunia ini yang seperti Al-Quranul Karim Dimana membaca hurufnya saja walaupun tidak paham maknanya Dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan Tidak ada Kecuali Al-Quranul Karim Maka kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadhan ini Kemudian untuk mendapatkan keberkahan Al-Quranul Karim Yang kedua kita bisa mendengarkan Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Barangkali namanya manusia kadang-kadang capek untuk membaca Al-Quran Kadang lagi kurang semangat Untuk membaca Kadang lagi Ya capek Maka untuk meraih keberkahan Al-Quran Kita bisa ganti dengan mendengarkan Al-Quran Kita bisa putar muratal Atau meminta teman kita untuk membaca Al-Quran Kemudian kita mendengarkannya Kita pun mendapatkan keberkahan Al-Quran Allah SWT berfirman Apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik Diam Agar apa? Agar kalian mendapatkan rahmat Rahmat Allah turun Di antaranya Karena mendengarkan Al-Quranul Karim Masya Allah Kemudian Yang ketiga Apabila kita ingin memperbanyak Dalam mendapatkan Keberkahan Al-Quran Kita mulai tadabur Al-Quran Kita tadabur dengan adab-adab yang baik Kita pahami kandungan Ayat per ayat Karena memang ini adalah tujuan Di antaranya diturunkan Al-Quranul Karim Agar kita mendapatkan keberkahan Al-Quran Dapatkan banyak pelajaran Nasihat-nasihat dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Kitabun Kitabun Angzalnahu ilayka mubarak Liadabbaru ayatihi Wa liyatadhakkara ulul albab Kitab Al-Quran adalah Kitab yang diberkahi Supaya orang-orang Mentadaburi ayat-ayatnya Dan supaya apa? Orang-orang yang berakal Mendapatkan Pelajaran Ini adalah Berkah dari Al-Quranul Karim Banyak pelajaran Yang dapat kita petik Untuk bisa Menjadikan hati kita lunak Menjadi akhlak yang lebih baik Dengan memperbanyak diri Tandabur Quran Kemudian Keberkahan Quran Juga bisa diraih Bagi orang Yang dia itu Menghafal Al-Quranul Karim Kita mulai Kita menghafal Dari ayat-ayat Yang menurut kita mudah Kita hafal Karena keberkahan Al-Quran Juga diberikan Bagi orang yang mau Menjadikan dirinya Menjadi salah satu Dari penghafal Quran Tidak harus menghafal Seluruh dari ayat Quran Kita bisa menghafal Ayat-ayat Beberapa ayat Dari Al-Quran Atau surah dari Al-Quran Intinya kita berusaha Untuk menghafal Al-Quranul Karim Ya Sebagai misal Misalnya ada Dua toko ya Kita Lihat misalnya Dua toko yang disewa Toko A Sama toko B Ya Salah satu toko A Tadi isinya Misalnya apa? Misalnya Ketela Misalnya ya Toko B Misalnya isinya Emas Mungkin Biaya sewanya sama Tapi ketika sudah diisi Nilainya beda Tentunya toko yang nilainya Ya Yang diisi dengan Emas Nilainya jauh lebih tinggi Kenapa? Dilihat dari isinya Kita diciptakan oleh Allah S.W.T Kita memiliki hati Apabila hati ini Diisi dengan Al-Quranul Karim Tidak ada yang lebih mulia Dibandingkan Al-Quranul Karim Rasul S.A.W. bersabda Inna ahsanal hadithi kitabullah Sungguhnya sebaik-baik Ucapan adalah Firman Allah S.W.T Allah menjadikan Dada penghafal Quran Sebagai penyimpan Dari kalamnya yang mulia Ya Allah S.W.T Berfirman Bel huwa ayatum Bayinatun Fi suduril ladhina Utul ilm Ya Bahkan Al-Quran adalah Ayat-ayat yang jelas Yang tersimpan Di dalam Dada orang-orang Yang diberi ilmu Allah menjadikan Dada orang-orang Yang menghafal kitabnya Ya sebagai Untuk menyimpan Kalamnya yang mulia Dan Allah sifati Dengan orang-orang Yang diberikan ilmu Bahkan Allah akan berikan Kemuliaan Di akhirat Insya Allah Diberikan kesempatan Penghafal Quran ini Untuk Ya membaca Al-Quran Dengan tartil Setiap ayat yang dia baca Akan naik Tingkatan surga yang lebih tinggi Tangga surga dinaiki Satu tangga demi Tangga Kemudian mencapai Puncak surga yang tertinggi Di antaranya Sebabnya adalah Membaca Al-Quranul Karim Ya Setiap Satu ayat Dia akan naik Satu tingkat Satu ayat lagi dibaca Dengan hafalannya Satu tingkat Satu tingkat Sampai mencapai tingkat Yang tertinggi Sesuai dengan Hafalan yang dia Bawa Ya Sehingga sebagian ulama Menyebutkan Bahwasannya Jumlah Tangga di dalam surga Adalah sebanyak Ayat di dalam Al-Quran Masya Allah Mari kita Mulai diri untuk Menghafal Ya Kalim Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Keberkaan Al-Quran Juga akan didapatkan Dan ini yang penting Bagi orang yang Mengamalkan Al-Quranul Karim Ini adalah penting Kita beramal Dengan kandungannya Kita praktekkan Dalam diri kita Ya Kemudian Kita amalkan Dalam Keseharian kita Ya Karena tujuan Al-Quran Juga untuk diamalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan ini adalah Kitab yang diberkahi Kitab yang penuh berkah Apa nasihat Allah Ikuti 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 apa yang terdapat Dalam Quran Ikuti hukum-hukumnya Dan bertakwalah Artinya Jalankan perintahnya Tinggalkan larangannya La'allakum turhamun Agar kalian mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Pemirsa sekalian Ya Di antara Keberkahan Quran Akan diperoleh Bagi orang yang Mau belajar Bagi orang yang Mau mendakwahkan Al-Quranul Karim Kita ingin menjadi Orang yang terbaik Terbaik bukan Di mata makhluk Tapi terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Sudah memberitakan Bagaimana kita Bisa menjadi orang Salah satu orang yang terbaik Kata Nabi S.A.W Khayrukum Manta'allamal Quran Wa'allama Sebaik-baik kalian Adalah Orang Yang mau belajar Dan mengajarkan Al-Quran Di bulan Ramadan Bulan Quran Mari kita Raup keberkahan Sebanyak-banyaknya Dengan banyak berinteraksi Dengan Quran Baik dengan membaca Baik dengan Kemudian Mendengarkan Kemudian Baik juga dengan Mentadaburi Kemudian dengan Menghafal Mengamalkan Dan kita Belajar Dan mengajarkan Quran Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!